Sementara itu pihak yang paling bertanggung jawab atas meledaknya sumur minyak ilegal di Musi Banyu Asin kini diburu polisi. Usai ditutup selama dua pekan, tiga sumur minyak ilegal kembali meledak. Kapolda Sumatera Selatan memerintahkan penyelidikan atas meledaknya kembali sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyu Asin. Selain memberu pemilik lahan dan pemodal yang kabur, polisi juga berupaya memadamkan kebaran api agar tidak merambat ke wilayah lain. Penyebab kebakaran sementara diduga akibat aktivitas penutupan sumur minyak oleh warga sekitar. Ada indikasi bahwa dengan penegakan hukum yang kita lakukan, ribuan titik sumur yang sudah kita tutup, ini menyebabkan masyarakat juga akhirnya men-support kegiatan kita dengan menutup sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini kemudian menyebabkan dugaan peristiwa kebakaran di titik sumur yang memang belum tertutup. Karena jauhnya itu dari lokasi penegakan hukum kita sangat jauh. Setelah dua pekan ditutup, tiga sumur minyak di Musi Banyu Asin kembali meledak. Kebaran api membesar dan mengelilingi lokasi sumur minyak ini. Kemudian tanpa memperhatikan aspek lingkungan, ini pelanggar hukuman. Hukum dan harus ditindak. Banyak dampak yang ditimbulkan karena dia menimbulkan kerugian atau kerusakan di tiga fungsi utama sekaligus. Sebelum ditutup, sumur minyak ilegal di desa Keban 1 meledak hingga menelan korban jiwa. Atas peristiwa ini, personil gabungan kemudian menyisir wilayah sekitar lokasi kebakaran dan menemukan seribu titik sumur minyak ilegal lainnya. Sejauh ini, polisi telah menetapkan enam orang tersangka. Dari Palembang dan Musi Banyu Asin, Firdaus, Edi Lestari, INews melaporkan.